Intro Beredar sosok wanita dengan usia muda yaitu 23 tahun menjadi kepala sekolah-sekolah dasar viral di TikTok Sosok tersebut pertama kali terungkap pada akun TikTok at Afifah Fauziah Oficial Wanita itu bernama Umi Afifah Fauziah atau disapa Afifah asal Kabupaten Rokan Hulu Riau Ia dipilih sebagai kepala sekolah SD Islam Terpadu Al-Hussein Desa Muarajaya Kabupaten Rokan Hulu Riau sejak Januari 2020 ketika usianya masih 22 tahun Jika dihitung sudah lebih dari 1 tahun, Afifah memimpin sekolah itu Menjabat sebagai kepala sekolah di usia muda membuat Afifah sempat punya momen unik Saat menghadiri rapat kepala sekolah sekabupaten domisilinya di tahun 2020 Afifah sempat tak dipercaya sebagai seorang kepala sekolah karena terlihat masih muda Diketahui sekolah yang dipimpin Afifah itu berada di bawah naungan yayasan milik kedua orang tuanya Afifah mengaku saat masih kuliah, beberapa kali ikut mengajar di sekolah itu Pada tahun 2019, Afifah pun lulus dengan titel sarjana pendidikan Di bidang ilmu perguruan matematika Setelah itu ia pun bergabung menjadi pengajar di sekolah tersebut Waktu berlalu dengan berbagai pertimbangan Afifah pun diamanati sebagai kepala sekolah di Januari 2020 Afifah mengaku sempat merasa belum siap saat diberi kepercayaan untuk memimpin sekolah itu Afifah mengatakan meskipun yayasan sekolah itu milik kedua orang tuanya Ia perlu membuktikan bahwa dirinya layak menjadi kepala sekolah Masa pandemi ini kegiatan mengajar sekolah yang dipimpin Afifah itu dilakukan secara daring Ketika videonya viral, Afifah mengungkapkan terima kasih kepada warganet yang tetap memberi komentar positif Afifah mengaku sempat salah menulis caption pada unggahan video sebelumnya Ia menulis bahwa tahun 2019 dirinya baru lulus SD Afifah pun memberi klarifikasi bahwa ada salah pengetikan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton!